Dipersembahkan oleh Ya, dia kita lanjutkan ya, dia bangga disebut petani, ya tentu petani milenial karena masih muda. Nah, cuma aku ingin tahu bagaimana munculnya gagasan untuk mengoptimalkan lahan-lahan di perkotaan untuk bisa jadi lahan pertanian. Bagaimana itu ceritanya awalnya? Jadi saya memulai ini di peta depan rumah, jadi ada kebun kecil gitu yang awalnya ditanami bunga. Rumah sendiri nih? Di rumah sendiri, ukuran 2x3 dan itu saya coba optimasi menjadi kebun. Tapi minimal untuk konsumsi keluarga dulu. Tanam apa itu? Ada tanam-tanaman yang cepat panen, resiko hamanya kecil seperti bayam hijau, kemudian kangkung, sawi dan sebagainya. Dari situ ternyata mulai ada yang melirik. Kalau tetangga tuh kalau misalnya mau ke mahjid karena rumah kami dekat mahjid gitu ya. Dilihat kalau ada kebun kecil. Dari situ sebenarnya tetangga mulai melirik. Mau satu pek, mau dua pek. Dari situ ternyata, oh bisa juga ya. Tadinya kasih gratis ini. Pernah ada satu fase ketika itu saya mulai bercerita di media sosial tentang kegiatan yang saya lakukan ini. Kemudian ada orang dengan sakit cancer gitu ya. Menyampaikan, mbak saya juga pingin sebenarnya terapi dengan organik, tapi saya belum mampu untuk membeli gitu. Jadi dari situlah saya ceritakan bahwa dari peta-peta kecil itu kita bisa kok gitu. Dan selama ini memang mindsetnya adalah wilayah kota itu adalah wilayah pasar. Nah tadi disebutkan di video bahwa ketertarikan pada pertanian organik ini berkaitan juga dengan peristiwa keguguran. Korelasinya apa waktu itu ya? Jadi sekitar tahun 2013 itu saat kembali kehamilan anak kedua ya, itu saya sakit tiba-tiba yang saya gak tau itu sakit apa. Koma selama kurang lebih 4 hari. Koma? Ya koma 4 hari kemudian total di rumah sakit hampir 1 bulan. Dan ketika sebelum pulang itu dokter menyampaikan bahwa ketika saya tanya ini apa gitu, sakit apa gitu maksudnya. Oh ini eklamsi, ini bisa berulang pada kehamilan berikutnya. Jadi referensi eklamsi mungkin pada tahun itu belum terlalu banyak seperti hari ini ya Bang Adi sehingga ketika saya tanya ini karena apa ya gitu. Dari pihak dokter masih menyampaikan oh bisa jadi ini karena polusi gitu karena sering kita pergi-pergi gitu bisa jadi. Kemudian stres, makanan juga bisa gitu. Akhirnya saya coba, saya meyakini bahwa tidak ada sakit yang tidak ada ubatnya. Sakit pasti ada ubatnya kecuali sakit karena usia tua gitu. Jadi mungkin kita aja yang belum tahu gitu ya. Dari situlah saya coba untuk menggunakan lahan yang awalnya itu di depan rumah hanya 2x3 itu saya rombak jadi mini kebun. Dari situlah kemudian saya menterapi diri sendiri dengan membuat smoothies dari sayur organik yang saya tanam. Pengetahuan ini dari mana? Dari Youtube. Dari Youtube ternyata kalau saya melihatnya begini, cancer, tumor atau penyakit-penyakit yang berat itu dokter pasti menyarankannya ke organik. Dari situlah saya mikirnya ada apa dengan organik dan saya coba untuk menterapi itu setiap pagi hanya mengganti pola sarapan nasi dengan smoothies aja. Selama kurang lebih 3 tahun kemudian hamil anak yang berikutnya itu sudah dalam kondisi bisa lahiran normal, di bidan, gentle birth gitu. Jadi persalinan mandiri. Baik, sekarang yang pasti semua orang ingin tahu ya, siapa pembeli ini ya? Kan ini sudah dijual sekarang. Sudah, sudah. Siapa konsumennya ini sekarang? Siapa yang beli? Rata-rata konsumen kita itu adalah ibu-ibu yang dia punya uai yang besar. Kenapa harus konsumsi organik? Ada yang kanker tulang seperti tadi, kemudian ada yang putra-putri yang mungkin berkebutuhan khusus, autisme. Kemudian ada sakit-sakit yang lain. Ada cerita juga itu perdarahan tapi tidak bisa berhenti gitu ya. Jadi ini semacam terapi kesehatan ini ya? Terapi betul, betul. Oke menarik. Pernah dapat bantuan dari Kementerian Pertanian? Saya itu 2015 membangun Abang Sayur Organik ini. Kemudian 2016 ada program PWMP. Apa itu bisa dilakukan? Program Penumbuhan Wira Usaha Muda Pertanian. Oh seperti tadi ya? Betul, tahun 2016. Kemudian ada pendampingannya juga selama 3 tahun, Bang Andi. Jadi tidak cuma dikasih modal, tapi kita ada pendampingannya dan secara berkala kita ada report gitu yang harus kita laporan. Ya ini menarik ya soal pendampingan. Karena banyak sekali bantuan-bantuan yang diberikan, kemudian karena tidak ada pendampingan, akhirnya bukan ada niat untuk curang. Tapi mereka tidak mampu melanjutkan karena tidak mengerti lagi. Habis ini mau kemana? Tapi kalau 3 tahun pendampingan, itu tenang kita ya. Karena kita akan tahu arahnya kemana dukungan itu diberikan. Apalagi soal masalah-masalah perkembangan teknologi, keterampilan, dan pengetahuan tentang pertanian yang terbaru. Itu juga diberikan ya di situ ya. Baik, adakah sesuatu yang mau disampaikan kepada siapapun yang menonton acara ini tentang menariknya? Kalau kita bekerja, kita berusaha, kita berkegiatan di sektor pertanian. Sebenarnya kalau saya bilang pertanian itu adalah kegiatan bisnis gitu ya, yang tidak pernah selesai gitu. Prinsipnya adalah selama manusia itu masih ada kan, pasti butuh makan. Dan kalau kita melihat PR kita terdekat 2045 ketika 100 tahun, jumlah penduduk juga sangat banyak. Nah itu menjadi salah satu target pasar yang baru, yang akan mungkin hadir gitu ya. Jadi itu bisa ditangkap karena kebutuhan pangan masyarakat yang sangat tinggi. Sehingga menjadi potensi bagi teman-teman yang masih muda gitu ya, untuk melakukan kegiatan agribisnis gitu. Baik itu seperti saya misalnya, dari pekarangan rumah, peta-peta kecil, itu kalau dikumpulkan juga bisa menjadi kegiatan bisnis tersendiri gitu. Dan ini sudah 7 tahun ya, terbukti bisa sustain gitu. Baik, terima kasih dia sudah berbagi cerita. Kembali saya akan mengundang seorang petani milenial. Ini pernah saya undang beberapa waktu yang lalu, tapi waktu itu kami bicara fokus pada bagaimana pemanfaatan teknologi digital dalam memasarkan hasil pertanian. Tapi hari ini kita akan dengarkan lagi bagaimana perjuangan dia untuk mengolah tanah yang tadinya tandus, berbatuan, menjadi tempat yang produktif untuk ditanami. Siapa dia? Mari kita sambut, Gestiano Sino. Gestiano Sino. Gestiano Sino. Apa kabar? Baik. Uh, tunggu dulu, merknya udah Gestiano. Iya. Maksudnya apa ini? Brandnya saya, Gestiano Sino. Jangan ngarang, ini pasti ada Gestiano Sino-nya. Waktu saya undang dulu belum ada ini ya? Belum ada. Jadi sudah ada perkembangan baru? Ini tahun kita mulai dengan stick sayurnya. Stick sayur? Iya. Wah, harusnya bawa banyak supaya semua penonton dapat ini. Ya, lain kali aja kita pesan berarti ya. Ini diproduksi oleh masyarakat di tempat? Kelompok saya, iya. Di mana persisnya ini? Di Kupang. Di Sabinvoid Timur, Kejamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tegara Timur. Siap. Oke, kita sambut Gestianus. Silahkan. Gestianus, ya. Ya, ini sebagian dari penonton KKND mungkin belum dengar ceritamu atau sudah mulai lupa-lupa dikit. Ya. Tapi usiamu sekarang berapa? Sekarang usia 39 tahun. 39. Mulai bertani sejak umur berapa? Sejak tamut kuliah, tahun 2013. Kamu kuliah jurusan apa? Jurusan pertanian di Fakultas Pertanian Universitas Nusa Jendana Kupang. Oke. Tetap aku tanyakan, apakah itu keinginan sendiri atau kecelakaan? Keinginan sendiri. Oke. Oke. Jadi, kenapa ingin jadi petani atau ingin menekuni ilmu pertanian? Sampai kapanpun manusia tetap makan dan tidak semua makanan itu semua sumber dari pertanian. Sehingga itu yang mendorong saya untuk jadi petani. Oke. Yang berikut lagi, secara topografi provinsi Indonesia Tenggara Timur, khususnya di Belau Timur itu daerahnya berbatu karang. Oke. Jadi, 90% tanah itu berbatu karang. Tandus. Tandus dan sangat keras. Lalu, curah hujan juga sangat sedikit. Kita di sana, mujur-mujur lah setahun bisa tiga bulan, tetapi yang normalnya satu tahun cuma dua bulan. Oke. Jadi, air susah, tanah tandus, bebatuan, artinya sebenarnya tidak ideal untuk pertanian. Iya. Dan itulah kondisi di desamu waktu itu. Di pulau kami. Tapi kamu tetap ingin jadi petani. Iya. Karena apa ya, saya ini latar belakang serjana pertanian. Jadi, kalau saya serjana pertanian tidak ada contoh, bagaimana kita bisa mengajak orang untuk mau jadi petani. Oke, nanti cerita kelanjutan ya. Siapa pembelinya? Hasilnya seperti apa? Apakah menutup semua biaya? Dan rencana ke depan apa ini? Nanti ceritakan. Sekarang kita rehat sejenak, ikuti terus KKND. Jadi, berapa lama itu untuk buang-buang batu-batu karang itu? Kalau untuk lahan seribu meter yang usaha saya pertama itu saya kerja sendiri dua tahun itu. Hah? Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.